Selamat datang di channel cerita film. Kami akan memberikan tayangan review film-film yang direkomendasikan untuk viewers tonton. Selamat menikmati review film ini. Kisah bermula pada tanggal 18 Juli 1981 di mana Ed dan Lorraine Warren diminta untuk melakukan pengusiran setan kepada David Glatzel. Di mana David baru berusia 8 tahun. Setelah Ed membacakan ayat, ayat dalam Alkitab mereka pun beristirahat sejenak. Ed pun meminta agar David untuk beristirahat dan tidur, Arne pun membawa David untuk tidur ke kamarnya, tidak lama Arne mengantar David ke kamarnya, datanglah Pastor Gordon ke kediaman keluarga Glatzel. Tidak lama berselang David pun mendengar suara ketukan aneh yang sangat keras, David pun dengan ketakutan pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi, dia pun langsung naik ke betap dan menutupnya. Kemudian David pun melihat tangan hitam dari atas tirai betap. Dan keran air shower pun berputar dengan sendirinya, kemudian keluarlah air darah dari shower membasahi tubuh David. David pun teriak dengan keras, kemudian ayah David dan yang lain pun langsung masuk ke dalam kamar David. Ayah David pun langsung mendobrak pintu kamar mandi dan melihat kamar mandi yang sangat berantakan. Ayah David pun memanggil David dan David pun dengan cepat berdiri berlari menuju ayahnya dan tanpa disangka David malah menusuk kaki ayahnya dengan pecahan kaca, dengan sigap Ed pun langsung menangkap David, Ed pun langsung meminta Pastor Gordon untuk melakukan pengusiran setan sekarang juga, namun Pastor Gordon malah meminta mereka membawa David ke mobil untuk dibawa ke gereja. Ed pun membawa turun David ke ruang makan, David yang sudah dirasuki setan pun memberikan perlawanan dengan mencakar, cakar hindi. Akhirnya David ditaruh di meja makan dan dipegangin oleh Ed, Arne, Debbie dan Lorraine. Dengan mulut yang berbusa-busa David terus berontak-rontak, Pastor Gordon pun langsung membacakan ayat-ayat Alkitab untuk melakukan pengusiran setan. Hal tersebut pun didokumentasikan oleh Drew. Saat memegang tangan David Lorraine pun mendapat sebuah penglihatan. Setan di dalam tubuh David pun semakin kuat sehingga keempat orang yang memegangi David mulai kewalahan, Pastor Gordon pun mulai menyirami David dengan air suci dan setan di dalam tubuh David pun semakin kepanasan. Dan kekuatan setan tersebut pun semakin kuat dan mampu menerbangkan seluruh barang yang ada di tempat tersebut. Dan salah satu piring terbang mengenai kepala Pastor Gordon. Dan membuat Pastor Gordon terluka. Kamera yang mendokumentasikan pun jatuh, Ed langsung menolong Pastor, Ed langsung mengambil Alkitab dan meneruskan proses pengusiran setan terhadap David. Namun hal tersebut tidak berhasil, setan di dalam tubuh David malah semakin kuat dan David pun memukul Debbie dan Arne hingga terpental. David pun terlepas dan langsung menyerang Ed dan berkata aku akan menghentikan jantungmu orang tua sambil memegang dada Ed. Lorraine yang ingin menolong Ed pun langsung mendapatkan penglihatan kembali, Arne melihat Ed yang diserang David langsung mengambil David dan mengajaknya berbicara, Lihat aku, aku tahu kamu di sana David, tinggalkan dia dan bawa aku. Hei, bawa aku ucap Arne kepada setan tersebut. Dan seketika David langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Nampak Arne dengan mata yang kosong dan muka yang pucat. Dan Ed yang melihat hal tersebut yang sedang merasakan sakit di jantungnya, hanya terbengong-bengong melihat apa yang dilakukan oleh Arne. Suasana yang mencekam pun telah menjadi tenang, keluarga David pun langsung memeluk David, Lorraine pun langsung menolong Ed yang mengalami serangan jantung. Scene pun lanjut di sebuah rumah sakit, seorang dokter menghampiri Lorraine, yang mengatakan bahwa Ed dipindah ke ruang koroner, karena itu merupakan bukan serangan jantung biasa. Dokter menjelaskan bahwa dia akan memasang stand ke arteri, agar dia mendapat pasokan darah ke jantungnya. Lorraine pun terlihat sangat shock dan sedih. Kemudian lanjut di mana Arne terbangun dari tidurnya, dan Arne berbincang dengan Debbie bahwa sudah waktunya mereka berdua pindah dan meninggalkan Brookfield. Namun sepertinya Debbie tidak setuju dengan ide Arne. Arne dan Debbie pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa yaitu merawat anjing-anjing, nampak juga seseorang bernama Bruno. Orang yang memiliki penitipan hewan tersebut. Kemudian lanjut Arne dan Debbie di kediaman orang tuanya. Nampak mereka sedang melakukan barbecue di belakang rumah, kemudian Arne masuk ke dalam rumah, untuk mengambil makanan di dalam rumah. Saat Arne mengambil makanan dari dalam rumah, tiba-tiba kotak sereal terjatuh sendiri ke lantai, Arne pun perlahan-lahan mengecek hal tersebut, dan ternyata seekor tikus keluar dari kotak sereal tersebut. Kemudian Arne pun mengikuti kemana tikus tersebut lari, kemudian dia melihat sebuah lubang di dinding rumah, Arne pun melihat ke dalam lubang tersebut. Dan kemudian Arne pun berbalik badan, lalu tiba-tiba nampak sosok perempuan berpakaian seperti suster di depan muka Arne. Dan langsung menyerang muka Arne, Arne pun tampak kaget dan terjatuh. Cerita lanjut di rumah sakit, di mana Pastor Gordon mengunjungi Ed, dan terlihat Lorraine yang tertidur di kursi mendampingi Ed. Kemudian terjadi perbincangan antara Pastor Gordon dan Lorraine, Lorraine pun bercerita tentang awal pertemuannya dengan Ed. Lorraine bercerita saat itu mereka masih berusia 17 tahun, saat ia dan teman-temannya pergi menonton bioskop, Ed merupakan penjaga karcis bioskop dan setelah itu kami pergi membeli es krim, dia membawaku ke taman kemudian hujan mulai turun, dan berteduh di bawah gazeba, itu 30 tahun yang lalu ungkap Lorraine. Scene berlanjut di mana Arne sedang berusaha menyalakan gergaji mesin, dan nampak di jendela rumah sosok perempuan memandangi Arne, dan Arne tersadar ada yang mengawasinya, ia pun menoleh ke arah jendela rumah namun ternyata tidak ada siapa-siapa di jendela rumah tersebut. Dan tiba-tiba gergaji mesin yang dipegang Arne menyala sendiri, Arne terkejut dan melepaskan gergaji tersebut dan untungnya tidak mengenai orang yang berada di bawah. Arne pun langsung pulang ke rumahnya, di sana dia disambut Debbie dan Bruno yang memintanya untuk memperbaiki stereonya, sedangkan di rumah sakit nampaknya Ed mulai sadar dan langsung menyebut nama Lorraine. Nampak Lorraine dan anaknya senang melihat Ed sadar. Lorraine kamu harus menelpon keluarga Gladzel, kita harus memperingatkan mereka dia mengincar anak kecil. Ucap Ed, sementara itu di rumah Arne, nampak Arne sedang memperbaiki stereo, dan Bruno yang menikmati bir dan musik. Nampaknya Arne semakin puncak dan tatapannya semakin kosong, sedangkan Bruno terlihat semakin mabuk. Lorraine pun berusaha untuk menelpon ke rumah Arne, dan Debbie namun suara telpon tersebut tidak terdengar, karena suara musik yang Bruno nyalakan. Lorraine pun menelpon ke kantor kepolisian terdekat dan meminta polisi tersebut mengecek ke rumah Arne karena akan terjadi sesuatu di sana ucap Lorraine. Arne pun terlihat semakin pucat dan lemah, dia pun membasu mukanya. Kemudian Arne pun melihat Debbie yang sedang diserang Bruno, yang berubah menjadi sosok setan, Arne pun langsung menarik Debbie keluar, ternyata Debbie malah kebingungan dengan sikap yang terjadi pada Arne. Anjing-anjing yang berada di penitipan pun menggonggongin Arne, dan hal tersebut membuat Arne semakin panik dan kacau lalu Arne pun terjatuh dan pisaunya pun terjatuh. Tiba-tiba saja dalam pandangan Arne lorong penitipan menjadi gelap dan sunyi, kemudian muncul sosok hantu mendekati Arne, Arne pun langsung mengambil pisau dan menusuk hantu tersebut, kemudian scene berlanjut nampak Arne berjalan di jalan raya dengan wajah pucat seperti orang yang sedang kerasukan, dan tangan yang berlumuran darah. Kemudian polisi yang sedang menuju rumah Arne pun langsung memanggil Arne, dan Arne pun langsung berkata, sepertinya aku sudah menyakiti seseorang. Dan ternyata Arne telah membunuh Bruno dengan 22 tusukan. Cerita berlanjut di mana Arne sedang membaca ayat-ayat Alkitab, di depan Ed, Lorraine, Debbie dan seorang pastor. Dengan Arne yang lancar membaca ayat penyegelan di Alkitab, menurut Ed, dia tidak kerasukan. Tapi bukan berarti dia tidak kerasukan. Debbie yang berada di sana mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut bukanlah Arne. Lorraine pun berjanji akan membantu untuk membebaskan Arne. Ed, Lorraine dan Debbie pun pergi ke kantor pengacara yang menangani Arne, dan mencoba menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah iblis, bukan Arne dengan kata lain Arne pada saat itu sedang kerasukan. Namun pengacara tersebut tidak bisa mempercayai hal tersebut, karena di dalam pengadilan hanya bukti nyata yang bisa membantu Arne. Pengacara tersebut menantang Ed untuk membuktikan kalau memang iblis itu ada. Kemudian Ed pun mengundang pengacara tersebut untuk makan malam, dan akan memperkenalkannya dengan Annabelle. Kemudian scene berlanjut di pengadilan di mana Hakim sedang membacakan dakwaan pembunuhan tingkat pertama kejahatan kelas A. Pengacara Arne pun melakukan pembelaan, bahwa Arne kliennya mengaku tidak bersalah, dengan alasan kerasukan setan. Nampak Hakim tersebut bingung dan tidak percaya. Lalu lanjut setelah selesai sidang, di luar pengadilan pengacara Arne memberitahukan bahwa dia mendapat info dari temannya di pengadilan. Arne akan didakwa hukuman mati, namun dia akan berusaha membantu Arne. Dia mengatakan bahwa semua pembelaannya di pengadilan nanti, bergantung pada temuan dari Ed dan Lorraine. Kemudian Ed dan Lorraine pun memutar kembali, rekaman kesaksian keluarga Gladzel terhadap kasus anaknya David. Cerita berlanjut lima bulan sebelumnya, nampak keluarga Gladzel yang sedang pindahan ke rumah barunya. Terlihat David yang membawa barang-barangnya menuju kamar yang akan dia tempati. David terlihat senang, karena ada kasur air di kamar yang dia tempati. David langsung mencoba kasur tersebut, dan saat ia rebahan nampak sosok wajah muncul di kasur air tersebut. David pun kaget dan berusaha turun pelan-pelan dari kasur tersebut. Ketika ia akan turun tiba-tiba keluarlah tangan, dari dalam kasur tersebut dan membuat air pun menyembur dari dalam kasur. Tangan tersebut pun berusaha menarik-narik tangan David. David pun langsung teriak dan berhasil melepaskan tangannya dari cengkraman setan yang muncul dari kasur tersebut. Nampak Ed Lorraine ditemani Debbie sedang melakukan penelitian dari awal di kediaman keluarga Glatzel. Ed memeriksa posisi kasur air tersebut yang sekarang sudah ditutup karpet. Saat Ed memeriksa lantai tersebut ternyata ada sebuah kerusakan, yang bukan disebabkan oleh air. Ed Lorraine dan Debbie langsung menuju ke arah bunker, untuk melihat apa yang ada di bawah lantai kasur tersebut. Lorraine pun masuk ke dalam bunker, menuju lokasi pas di bawah tempat tidur David, dan ternyata ada sesuatu yang dibungkus kain dan Lorraine pun membuka bungkusan tersebut. Dan ternyata itu merupakan totem penyihir, yang biasa digunakan setan untuk ritual. Lorraine pun menjelaskan kepada Debbie, bahwa menurutnya David itu disantet, dan pada malam pengusiran setan, santet itu berpindah ke Arne. Ed menjelaskan dia pernah mendengar ritual semacam ini, setan dipanggil dan orang yang kerasukan mengambil nyawa dan kemudian iblis pergi. Ed menyuruh Drew untuk mengemel foto totem tersebut ke semua kepolisian, dan tanyakan apakah mereka pernah melihat hal seperti itu. Kemudian datang Pastor Gordon, dan memberi tahukan bahwa ada orang yang bisa ditanyakan mengenai hal tersebut. Pastor yang mengkultus murid Ram, sekitar 10 sampai 12 tahun lalu, Lorraine pun menjawab Pastor Kastner. Cerita pun lanjut ke esokan hari di mana Ed dan Lorraine menuju tempat Pastor Kastner. Ed dan Lorraine pun disambut dingin oleh Pastor Kastner, Ed dan Lorraine pun menunjukkan foto totem tersebut kepada Pastor Kastner. Namun Pastor Kastner mengatakan, lupakan kau pernah melihat ini. Ed pun bertanya, kenapa seseorang mengincar keluarga ini? Kenapa? Kenapa tidak relevan? Itu bertentangan dengan segala yang diperjuangkan oleh satanis. Dia mengincar kekacauan. Kemudian Pastor Kastner pun mengajak Ed dan Lorraine ke gudangnya di basemen. Lorraine pun menolak untuk masuk ke gudang tersebut. Ed bertanya tempat apa ini? Pastor Kastner pun menjawab ini alasan kau berada di sini. Ternyata gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan alat-alat dan buku-buku satanis, yang dikumpulkan Pastor Kastner selama mempelajari murid Ram. Seorang satanis bukan musuh yang bisa dianggap enteng ucap Pastor Kastner. Kami sudah tahu bahayanya jawab Lorraine. Bocah ini yang menuju kematian, apa selamatkan dia sepadan dengan semua yang kau miliki, karena itu berharga mahal ucap Pastor Kastner. Sin berlanjut, tampak seorang perempuan dengan pakaian suster, menyalakan lilin dan nampak meja yang dipenuhi lilin, dan barang-barang untuk ritual setan. Kemudian nampak Arne yang sedang mengepel, di sebuah ruangan penjara. Dan tidak sengaja menyenggol ember pel tersebut. Arne berusaha untuk mengambil ember pel di bawah ranjang. Saat ia ingin mengambil ember tersebut, tiba-tiba ember tersebut tertarik ke dalam, dan Arne pun langsung terkejut. Kemudian tiba-tiba lampu ruang pengawas pun mati. Dan seseorang di atas ranjang pun tiba-tiba bernyanyi, menatap Arne dan mengatakan aku tahu siapa dirimu. Arne pun mundur pelan-pelan, dan tiba-tiba muncul setan memegang wajah Arne, Arne pun langsung teriak terkaget-kaget. Muncullah para penjaga penjara, langsung memegangi Arne. Lanjut nampak foto Arne di sebuah meja ritual. Keesokan hari nampak Drew menghubungi Ed, dan mengatakan bahwa dirinya baru ditelepon oleh detektif di Danvers, dia ingin berbicara dengan Ed dan Lorraine. Kemudian nampak Ed dan Lorraine di kantor kepolisian Danvers. Dan ditunjukkan foto dua orang, Kathy dan Jessica yang hilang empat bulan yang lalu. dan menjelaskan tubuh Kathy ditemukan di dekat sini, ditikam 22 kali. Dan dia belum menemukan Jessica, dan saat menggeledah rumah Jessica, ia menemukan totem penyiir. Lorraine meminta detektif tersebut untuk saling bantu, detektif tersebut membantu mereka dengan memberikan berkas kasus Jessica, dan Lorraine membantu detektif tersebut menemukan Jessica. Detektif tersebut mengatakan, telah melakukan penyisiran hutan selama 3 bulan. Lorraine langsung menjawab, bahwa ia dapat melihat hal-hal yang orang-orangmu tidak bisa lihat. Kemudian detektif tersebut mengetes Lorraine, dengan menunjukkan tiga buah pisau, dan menyuruh Lorraine memilih pisau mana yang digunakan untuk menikam Kathy. Dan ternyata Lorraine dapat memilih pisau, yang digunakan untuk menikam Kathy, sang detektif pun terlihat kaget. Scene berlanjut Ed, Lorraine dan detektif dalam perjalanan menuju lokasi, ditemukannya mayat Kathy. Dan ketika Ed, Lorraine dan detektif sampai di lokasi, Lorraine merasakan hal yang aneh, dan mendapatkan penglihatan tentang kejadian Kathy dan Jessica. Lorraine terlihat seperti sedang reka ulang kejadian Kathy dan Jessica. Dalam penglihatannya nampak Jessica dengan wajah kerasukan sedang menikam Kathy berkali-kali, kemudian Jessica pun lari setelah dia sadar menikam sahabatnya. Lorraine pun terus berlari, hingga menuju ujung jurang, dan tanpa dibuga saat berada di ujung jurang, tiba-tiba muncul tangan yang menarik kaki Lorraine ke dalam jurang. Dengan cepat Ed yang mengikuti Lorraine, langsung berusaha menggapai tangan Lorraine. Dan akhirnya Ed pun dapat menyelamatkan Lorraine. Lorraine pun mengatakan bahwa dia Jessica ada di bawah sana. Kemudian tim pencari pun menemukan mayat Jessica, dan detektif pun mengatakan akan mengirim berkas yang diperlukan Ed dan Lorraine ke rumah mereka. Setelah Ed dan Lorraine pun sampai di motel, dia mendapat telpon dari Debbie, bahwa Arne masih diikuti setan tersebut, dan menyuruh Arne untuk bunuh diri. Ed pun meminta Debbie untuk menghubungi Pastor Newman, yang merupakan Pastor Penjara, dan memerintahkan bahwa Arne butuh pengawasan 24 jam. Dan di dalam penjara terlihat Pastor Newman memberikan air suci kepada Arne, dan mengatakan bahwa Tuhan memberikan setiap orang hak untuk membela diri. Arne nampak semakin ketakutan di dalam selnya. Kemudian Arne pun membuat lingkaran menggunakan air suci, di mana dirinya di dalam lingkaran, dan membaca ayat-ayat Alkitab. Di tempat lain Lorraine mengatakan kepada Ed, bahwa saat ia memegang tangan David dia mendapat penglihatan, yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Ia meminta Ed untuk pergi ke tempat funeral, untuk membuat koneksi dengan tubuh Jessica. Kemudian Ed dan Lorraine pun pergi ke tempat funeral mayat. Lorraine berusaha membuat koneksi dengan cara menyentuh tangan mayat Jessica, kemudian koneksi pun terjadi, tampak Lorraine berada di sebuah tempat yang gelap, dengan pintu masuk yang ada salib terbaliknya, kemudian dia pun melihat lilin-lilin hitam. Nampak seorang perempuan yang melakukan ritual santet, dan ternyata dia ingin menyelesaikan santet untuk Arne, terlihat dia merasuki dan mengendalikan tubuh Arne. Nampak Arne memecahkan botol bekas air suci dengan tangannya, dan berusaha memutus nadi di tangannya dengan pecahan botol tersebut. Lorraine pun melihat seluruh kejadian tersebut, dan langsung berusaha untuk menghentikannya. Lorraine mengucapkan akhiri sabat hitam ini, demi darah kavalri aku perintahkan. Kemudian santet tersebut terhenti dan koneksi Lorraine pun menjadi dua arah, dia bisa melihat sosok perempuan yang melakukan santet tersebut. Perempuan tersebut mengatakan bagaimana kau bisa melakukan semua ini, Lorraine pun mengatakan Tuhanku menunjukkan semua ini. Tiba-tiba lampu di ruang mayat pun mati. Ed pun menyalakan kembali lampu ruangan tersebut, dan ternyata ada sosok mayat yang berdiri, dan memandang Lorraine. Ed pun meminta Lorraine untuk berhenti melakukan koneksi tersebut, dan melepaskan tangannya. Kemudian mayat tersebut berlari ke arah Lorraine, Ed pun berlari dan menarik Lorraine, saat tangan Lorraine terlepas dengan mayat Jessica, tiba-tiba mayat tersebut langsung terjatuh. Kemudian Lorraine mengatakan kepada Ed, bahwa dia telah mengetahui siapa kita. Kemudian Ed dan Lorraine pun sampai di rumah, dan di sana mereka disambut Debbie dan Drew. Drew mengatakan dia mendapatkan sesuatu. Dia memberikan sebuah buku yang ditemukan di Stregiria, ini awal renaissance. Dipakai gereja untuk identifikasi, dan menganiaya ilmu sihir ucap Drew. Di buku tersebut terdapat bab tentang pengorbanan manusia, dengan cara pembunuhan dan bunuh diri, dan cara menghentikannya adalah dengan menghancurkan altar tersebut. Kemudian Lorraine menjelaskan lokasi tempat santet tersebut, bahwa suasana di sana dingin, ada air menetes dari langit-langit, dan terdengar suara kereta. Tiba-tiba Ed pun pingsan. Setelah sadar Ed melihat rumahnya kosong, dan menemukan tasbih yang biasa dipakai Lorraine, kemudian tiba-tiba sosok perempuan tersebut muncul di rumah Ed, dan mengatakan kau sudah sangat dekat, sayang sekali kalau berhenti. Dan sosok perempuan tersebut pun hilang. Dari arah belakang muncul mayat hidup dan langsung menyerang Ed. Ed pun membacakan ayat-ayat pengusir setan. Mayat hidup tersebut pun mundur, dan Ed mencoba menusuknya dengan pisau, namun tiba-tiba Drew menahan Ed, dan ternyata yang berada di depan Ed adalah Lorraine. Ternyata Ed berhasil disantet perempuan tersebut. Ed langsung bergegas mencari sesuatu di rumahnya, hingga ke ruang kerjanya. Lorraine pun melihat bunga hitam layu di meja kerja Ed. Kemudian Ed memegang vas bunga tersebut, dan menghancurkan vas tersebut. Ternyata di dalam vas bunga tersebut terdapat totem penyihir. Lorraine pun menyuruh Debbie untuk menemui Arne, dan meminta bantuan Pastor Newman, untuk mendampinginya karena pada malam hari kekuatan setan akan semakin kuat. Kemudian Lorraine pun pergi ke rumah Pastor Kastner, untuk menerjemahkan buku yang ditemukan oleh Drew. Kemudian Ed dan Drew dapat memperkecil pencarian dengan data-data yang ada, dan mengerucutkan pada lokasi area sungai. Ed nampak kaget kemudian bergegas pergi dan meminta Drew untuk menelpon polisi. Lorraine yang sudah sampai di rumah Pastor Kastner, meminta Pastor Kastner untuk menerjemahkan buku tersebut. Pastor menerjemahkan bagian buku yang dituliskan dengan bahasa aram. Ini Santer. Santer itu bunuh tiga korban untuk diselesaikan. Itu sebuah rangkaian, anak kekasih dan abdi Tuhan, perwujudan pekerjaan Tuhan, kesucian cinta iman. Kemudian Pastor Kastner meminta Lorraine untuk mengikutinya, kemudian di ruang basement Pastor Kastner bercerita, bahwa dirinya telah tinggal di sini saat dia belum menjadi Pastor. Kemudian dia menunjukkan foto bayi perempuan, yang ternyata anak dari Pastor Kastner, dia menceritakan bahwa ibu dari anaknya meninggal ketika melahirkan, gereja tidak mau tahu, dia membesarkan anaknya diam-diam di tempat tersebut, kebahagiaan menyelimutinya. Aku melanjutkan studi okultisme ku, aku ingin melindunginya. Sebaliknya aku menciptakan daya tarik, kita harus berhati-hati bagaimana oksesi kita menurun kepada anak-anak kita, ungkap Pastor Kastner. Kemudian di kamar penjara, nampak Arne yang tertidur didampingi Debbie, dan Pastor Newman yang membacakan ayat-ayat Alkitab. Sementara itu Lorraine tampak terkejut, dengan cerita Pastor Kastner, bahwa sosok perempuan yang melakukan Santet adalah putri dari Pastor. Ada terowongan di Rubana ini, dia bermain di sana saat kecil, altar pasti di sana hanya itu cara mematahkan Santet, kita perlu hancurkan ungkap Pastor Kastner. Kemudian terdengar suara kaki menuju ruangan basement Pastor Kastner. Kemudian Pastor Kastner mengantar Lorraine ke ruang rahasianya di balik lemari buku. Ternyata putri Pastor Kastner muncul, dan Pastor Kastner pun duduk di meja kerjanya, dan mengeluarkan sebuah pistol. Aku gagal sebagai pastor, dan aku gagal sebagai seorang ayah. Tuhan, jangan biarkan aku gagal. Namun tiba-tiba putrinya muncul di belakang, dan langsung menggorok leher Pastor Kastner. Lorraine pun mendapat penglihatan terbunuhnya Pastor Kastner. Lorraine pun terus berjalan menyusuri terowongan tersebut, dan akhirnya menemukan altar untuk melakukan ritual Santet. Lorraine berusaha mendorongnya agar hancur, namun perempuan tersebut pun datang. Ed telah sampai di rumah Pastor Kastner. Dan berusaha mencari Lorraine, Ed menemukan sebuah pintu ke dalam lorong yang tergembok. Dan berusaha menghancurkannya. Lorraine pun lari menjauh dari perempuan tersebut, dan saat terjatuh Lorraine melihat dirinya sendiri di depannya dan Lorraine berlari ke belakang. Tiba-tiba perempuan tersebut menyerang Lorraine, dan berusaha menusuk mata Lorraine. Namun Lorraine berhasil menggapai batu di sampingnya, kemudian dipukulkan ke perempuan tersebut. Lorraine pun langsung lari. Ed berhasil masuk ke dalam lorong tersebut. Tetapi perempuan tersebut muncul di depannya, dan meniupkan serbu ke mata Ed. Perempuan tersebut pun langsung memulai ritualnya. Nampak Arne langsung kesurupan, seketika Pastor Newman langsung membacakan ayat-ayat untuk mengusir setan. Arne pun semakin kuat, Ed nampak memukul ke seluruh arah dengan martil besar. Lorraine pun berusaha menyadarkannya, dengan kekuatan yang semakin kuat. Setan di tubuh Arne pun membuat seluruh lampu di ruangan tersebut pecah. Arne berhasil melepaskan diri dari borbolnya. Arne mengambil pecahan kaca, Pastor Newman terus membacakan pengusiran setan, Arne pun terbang dan berusaha menusukan dirinya dengan pecahan kaca. Namun Debbie berhasil menahan tangan Arne, dan mengatakan aku mencintaimu. Ed pun berusaha mengejar Lorraine, dan berusaha memukulnya dengan martil. Lorraine pun terpojokan, dan berusaha mengingatkan Ed, dengan memori kenangan mereka berdua. Ed pun tersadar dan langsung memukulkan martil tersebut ke altar. Membuat altar tersebut hancur, Arne pun langsung terjatuh dan tersadarkan diri. Ed pun berusaha membangunkan Lorraine, tiba-tiba perempuan tersebut menghampiri mereka dan ingin menusuk mereka, namun Ed berkata santetmu telah hilang. Kau menjanjikan iblis jiwa, dia tidak bisa kembali ke neraka tanpa jiwa ucap Ed. Cerita pun berakhir, polisi datang ke rumah Pastor Kasner. Akhirnya Arne pun dinyatakan bersalah dan dipenjara lima tahun. Arne menikahi Debbie di dalam penjara. Sekian review film dari kami. Semoga review film yang kami tampilkan dapat merekomendasikan film yang viewers akan tonton. Bila review film kami kalian sukai, jangan lupa untuk subscribe, like, berbagi, dan komentar yang membangun untuk channel ini, agar next review film yang kami tampilkan dapat lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.